Ors Patrion Nah, sesuai janji kita sergi Udah 30 menit Baik, boleh mengeluarkan tangan tersebut lagi Pak? Oke, satu Dua Tiga Hei, mana tepuk tangannya? Yuk, jogetan barang yuk Sama Pak Menteri, silakan maju Pak Sama semua masyarakat di sini Siap ya Kita lagi Ini ada pojar Hari ini kita melaksanakan countdown Dan fun run 5 km Untuk PON 21-2024 HHC Sumatera Utara Pesertanya adalah Sekitar 2.500 orang Dari berbagai Kalangan Dan dari Situasi pagi ini Saya melihat bahwa hubungan masyarakat Terhadap penyelenggaraan PON itu Sangat Besar sekali Hadir bersama kita Juga Di samping Yang pastinya Bapak Menpora Juga P.G. Gubernur Aceh Dan P.G. Gubernur Sumatera Utara Saya berharap dengan Hari ini Sangat baik Pada pelaksanaannya nanti juga Tentunya Pekan olahraga nasional Yang pertama Di dua provinsi Pekan olahraga nasional Yang diikuti pertama Oleh 38 provinsi Nanti Akan berjalan sukses Dan menjadikan kenangan Bahwa Pekan olahraga nasional Itu adalah Pekan olahraga Pemer Satu Bangsa Dan Pekan olahraga ini Akan selalu dikenal Oleh seluruh masyarakat Indonesia Karena perjuangan Patriot-Patriot olahraga Dari PON itu sendiri Karena kita berusaha Semaksimal mungkin Dengan berbagai Kesarana Berbagai media Untuk mengingatkan bangsa Indonesia Bahwa 358 hari lagi Di Aceh dan Sumatera Utara Akan berlangsung Pekan olahraga nasional Sehingga semua Pemimpinan dari 38 provinsi Mempersiapkan diri Dengan sebaik-baiknya Pak bagaimana Antusiasi masyarakat Dan juga untuk PONnya sendiri Bagaimana persiapan ya Pak Ya hari ini Kita melakukan countdown Hampir satu tahun Kurang lebih satu tahun lagi Menuju PON 2024 Dan disenggalkan di Aceh dan Sumut Dan dengan itu Ini mengajak seluruh Elemen masyarakat Untuk sosialisasi Dan kita promosikan Agar sama-sama Antusias Menyambut Mendoa dan mensupport Dan yang paling penting adalah Countdown hari ini Kita dari pemerintah pusat Melalui saya Melalui pemudaan olahraga Dan juga dihadiri Ketum PONI Selaku yang bertanggung jawab Terkait punya PON Dan yang paling penting Adalah disini hadir Dua kepala daerah Yang menjadi tuan rumah PON 2024 Dan ini menandakan Bahwa persiapan Dan juga kesiapan PON 2024 ini Kita kerjakan secara bersama Kolaborasi Dan memastikan Komitmen kebersamaan Untuk penyegaraan Kesuksesan PON 2024 Pesan khusus Pak Untuk dua Adalah ini merupakan Sejarah Untuk Pekan Orangraga Nasional Dimana Ini pertama kalinya Kita Pesertanya Di dua Provinsi Dan diadakan Di dua Provinsi Sekaligus Jadi Ini pasti ada Tantangannya Tapi Ini akan Menjadikan Sukses Cerita Kesuksesan Dalam hal Kolaboratif Action plan Jadi ini Semangatnya bagus Karena kedepan Indonesia harus dibangun Dengan kebersamaan Untuk Menjadikan acara Ini Saya Saya Berjauh Penuh Mewakili seluruh Masyarakat Aceh Penyelenggara Kemudian juga Anibia yang ada Tentunya ini Memacu Harus memacu Semangat kerja kita Untuk cepat bekerja Dalam rangka Bagaimana Pesan dari Bapak Mempora Tadi Agar Sukses Di Pelenggirangan Dan mudah-mudahan Kami Pulinsi Aceh Untuk 33 cabun Sudah siap semua Dan kamu bisa Sukses Terima kasih Sampai saat ini Sudah berapa persen Persiapan untuk Tora venue Ada yang sudah Setelah berapa persen Ada yang masih Di perjalanan Kita harapkan Tepat waktu Nanti bisa Update venue Update venue 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 nya gimana Pak Renovasinya Sudah kerja Silahkan Semuat Sampai sekarang Sudah berapa persen Kalau angka-angkanya Nanti akan Terdebat ada Namun Terima kasih Semoga Oke.